Inilah surat kepada orang Ibrani, pasal 2. Kristus mati bagi semua. Jadi, kita harus memperhatikan dengan seksama kebenaran yang telah kita dengar itu. Sebab kalau tidak, mungkin kita akan menjauhinya. Karena kalau berita yang disampaikan oleh para malaikat itu selalu terbukti kebenarannya dan manusia selalu mendapat hukuman sebab tidak mematuhinya, maka bagaimana kita dapat luput dari hukuman jika kita bersikap acuh-ta'acuh terhadap keselamatan semulia itu yang sudah diberitakan oleh Tuhan Yesus sendiri dan diteruskan kepada kita oleh orang-orang yang telah mendengar pemberitaannya. Allah selalu menguatkan kebenaran berita itu dengan tanda-tanda ajaib serta berbagai-bagai mujizat dan dengan memberikan bermacam-macam kemampuan istimewa dari roh kudus kepada orang yang percaya. Sungguh, Allah telah menetapkan karunia-karunia semacam itu bagi kita masing-masing. Dan bukan para malaikat yang akan berkuasa atas dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Bukan. Sebab dalam kitab Mazmur, Daud berkata kepada Allah, Apakah manusia itu sehingga engkau sedemikian memperhatikannya? Dan siapakah anak manusia yang engkau muliakan setinggi itu? Sebab, walaupun untuk sementara engkau telah menjadikan dia lebih rendah daripada malaikat, sekarang engkau telah memahkutainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Dan engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala sesuatu, tanpa kecuali. Kita belum melihat terlaksananya semua ini, tetapi kita sungguh-sungguh dapat melihat Yesus, yang untuk seketika lamanya dijadikan sedikit lebih rendah daripada malaikat. Sekarang dimahkutai oleh Allah dengan kemuliaan serta kehormatan, sebab Ia telah menderita kematian untuk kita. Ya, karena besarnya kebaikan Allah, Yesus mati untuk segenap umat manusia. Memang benar dan patut bahwa Allah yang membuat segala sesuatu bagi kemuliaannya sendiri, membiarkan Yesus mengalami penderitaan untuk membawa banyak orang ke surga. Sebab penderitaan itu menjadikan Yesus seorang pemimpin yang sempurna, yang layak membawa mereka kepada keselamatan. Kita yang sudah dikuduskan oleh Yesus sekarang menjadi sebapa dengan dia, karena itu Yesus tidak malu menyebut kita saudaranya. Sebab dalam kitab Masmur, Ia berkata, Aku akan berbicara kepada saudara-saudaraku mengenai Allah, Bapakku, dan bersama-sama kami akan menyanyikan puji-pujian bagi dia. Pada kesempatan lain, Ia berkata, Bersama-sama dengan saudara-saudaraku, Aku akan menaruh kepercayaan kepada Allah. Dan pada kesempatan lain lagi, Lihat, inilah Aku beserta dengan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Sebab kita, anak-anak Allah, adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging, maka Ia juga telah menjadi darah dan daging dengan jalan dilahirkan sebagai manusia. Sebab hanya sebagai manusialah Ia dapat mati. Dan dengan kematiannya, Ia mematahkan kuasa iblis yang berkuasa atas maut. Hanya dengan jalan demikian, Ia dapat membebaskan orang yang karena takut mati, terus menerus hidup dalam ketakutan. Kita semua tahu bahwa Ia datang bukan sebagai malaikat, melainkan sebagai manusia. Ya, sebagai orang Yahudi. Dan Yesus perlu menjadi sama seperti kita, saudara-saudaranya, supaya dalam hal menanggulangi dosa manusia, Ia dapat menjadi imam besar yang setia dan menaruh belas kasihan kepada kita di hadapan Allah. Ia sendiri telah mengalami penderitaan dan cobaan. Karena itu, Ia dapat merasakan penderitaan dan cobaan yang menimpa kita, dan Ia benar-benar sanggup menolong kita. Terima kasih telah menonton!